Nanti kalian lihat di dalemnya itu Ini dia kayak ada garlicnya tuh Ada garlic bulbnya di bawah sini tuh Malem-malem kayak gini guys Masuk ke semak blukar Buat mencari hasil panenan Ini gak direncanakan ya guys Jangan sampai Jessica hilang ya Susah carinya kalau hilang sini Ini guys Ini namanya minor lettuce Ini rasanya enak banget Bener-bener fresh Hai guys ini hasil panen kita hari ini Habis itu ini minor Apa lettuce ya namanya tadi Yang tepat patung-patung itu Kita dapetnya chive Kita dapetnya segini guys Halo guys Halo guys kembali lagi di channel keluarga Hendry di New Zealand Kita kali ini mau panen sayur-sayur lagi Terus kita mau panen ada garlic Daun garlic daun garlic ya Kayak chive gitu Yang liar Habis itu Kita kalau kalian pernah nonton yang lalu Kita balik lagi ke tempat ini Yang sayur seabit itu Yang katanya Kalau banyak aku lihat di komennya itu Kayak chart ya Bayam chart apa-apa Jadi kita mau ambil lagi disini Soalnya deket Nanti kita pindah ke satu tempat Kita ambil yang panen garlic ya guys Semuanya gratis Oke bagi kalian yang baru pertama kali disini Kenalin nama saya Hendry Dan juga nanti ada Indah Ada anak aku Anak-anak kita Jangan lupa untuk di subscribe Di like Di komen Komen bawah ini Oke Ini lokasinya guys Pas lagi mau sunset Kayak beku kayak gitu guys Apa karena kedinginan ya Memang dingin banget Tadi pagi itu sampai beku guys Sampai minus kayaknya ya Sampai minus tiga ya Kalau gak salah Sampai Sampai pas Jam sepuluh tadi pagi itu guys Aku pas ngeliat keluar itu Rumput-rumputnya itu Masih banyak SS-nya disini guys Jadi ini sorenya sekarang Udah jam limaan Disini Kita ambil garlic aja lah say Dan ini Bayam-bayamnya Ini oke nih Kita ambil garlic aja lah say Sudah sampai disini ya say Oh yaudah Kita ambil aja lah Sayang ya guys Ya kita sudah sampai disini Kalau kita gak Manen-manen Kita harus Cari Bayam chart Atau si Bit Itu yang Bagus Habis itu kita Petik deh Soalnya yang terakhir kali Kita panen itu Kita bisa makan itu Serumah Buat 6 orang Itu 1 minggu loh guys Banyak kita panen Banyak banget Sampai sekarang Kita panennya ya Pokoknya kalau Panen-panen gratis Tuh Tidak ada ruginya guys Jadi makanya kita ketagihan Yuk kita cari lagi ya Iya Kayaknya kedinginan ya Kena es dia nih Jadi beku dia Waktu kita akhir Kita kesini tuh Bener-bener masih bagus Jadi kayak ada putih-putih gitu ya Kedinginan dia Kasian kamu Sayang sekali ya guys Kita panen Kayaknya ini lumayan Kita panen Kita tidak akan melewatkan Makanan gratis Ini lumayan nih Gimana perasaan Sedih Lihat tanemannya sedih guys Soalnya tanemannya Kayak kena Apa kena Ais itu dia jadi Daunnya itu berubah Jadi coklat Kayak ini nih Ya rugi perjalanan dong Setengah jam Kita dari rumah Eh Desko lagi panggil apa Desko Panggil bebek papa Angsa tuh Ada angsa tuh disitu Kita panen itu aja Bebek Panen angsa Wah Dingin banget Dingin banget Ini musim winter guys Udah Kita mau pergi ke satu tempat lagi Sebelum gelap Kita mau ambil yang Garlic Daun bawang itu Apa kucai Namanya kucai Kucai ya Apa garlic shoot Apa namanya Ini wild garlic shoot sih Wild garlic shoot Ya Ini guys Garlicnya Garlic liar Do you taste good Ya you see They are different with grass Mereka ini mirip banget sama rumput guys Ini ya Ini garlicnya Ini rumput guys Lihat Hampir sama Benar-benar sama Tapi kalau kita cabut Soalnya kita cabut ini ya Satu ini Lagi kalian lihat Di dalamnya itu Tuh Ini dia kayak ada garlicnya Ada garlic bulbnya Di bawah sini Tuh Halo Wow Ini kucai bukan Coba lihat Iya ini kucai Ya ampun Tadi beli Tadi aku udah bilangin Jangan beli dulu di toko Ini kucainya banyak banget Di sini Kucai kucai Banyak banget say Lihat Ini semua kucai semua Tapi dia kayak terselubung Dengan rumput tuh Itu rumput Oh iya Ini kucai Ini rumput Ini garlicnya guys Wild garlicnya Tuh Banyak banget kan Tuh Cukup gak satu Bagi lagi Oke Kita bisa bagi ke juli Oh iya Kita bisa bagi ke juli Kucai Biasa kalau panen-panen kayak gini Kalau kebanyakan Kita ambil lebih banyak Kita bisa share Sama teman-teman kita Wah Ini yang panjang-panjang ini Ini Kucai Atau chives Bahasa Inggrisnya Biasa kalau misalnya Bikin kimchi tuh Pake ini juga Gimana sih Henry Manen ini sama akarnya Oh wow Iya ini ada kecampur sama rumput Wah Nia juga ya Iya itu kucai Coba cium wangi ya Cium wangi ya Wangi gak? Wangi apa? Good Wangi garlic Positif? Iya Beli berapa satu ikat kayak gini? 3 dollar 3 dollar Wah Kalau segini tuh mungkin 6 dollaran 60 ribu kali Plus itu lagi Mungkin ini kita 10 dollar lah ini semuanya Segini Mas mantep ya Tapi kalau misalnya kita Panen yang tidak sama akarnya Nanti gak bisa tumbuh lagi dok Ini banyak banget Jadi dia Kalau kucai ini Dia selalu bertumbuh Tumbuh 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 Kayak gitu Gak masalah Yang penting jangan dihabisin Jangan dibabat semua aja Biasa kalau kita Panen-panen kayak gini Paling cuma 20% guys Kita ambil dari Paling banyak ya Paling banyak 20% Karena kita juga mau Balik lagi tahun depan Atau bulan depan Elise Samannya suka ya Foraging ya? Iya Suka Jesko juga nih Iya Kamu ngapain nak Mencet pohon Mencet pohon Mencet pohon Ini tuh kita panen Tanpa mengenal Waktu ya guys Ini udah maghrib guys Kalau di Indonesia Udah Azan ya Azan maghrib Azan maghrib nih Berkumandang Oke Ini kita mau Kedepan lagi Ada kayak Sayur Sayur selada Tapi dia seladanya Aku juga Selada laut ya Gak tau apa namanya Di BSC Waktu itu aku diajarin Kalau ini dipanggilnya Bahasa Inggrisnya itu apa Miner Miner latest gitu Karena Dulu pada jaman waktu Orang-orang suka Jadi miner tuh Yang orang mining-mining itu ya Iya Yang suka nambang emas Dulu kan di New Zealand Banyak emas juga guys Jadi mereka makanannya ini Selada ini gitu Jadi banyak vitamin Banyak vitamin Iya Karena mereka kan kuat-kuat tuh Iya kan Ikutin kita ke tempat selanjutnya ya guys Ini udah migrate guys Matahari udah mulai terbenam Dan tempatnya yang kita mau panen Kali ini Panen sayur selada ini Ini tempatnya Agak-agak aneh gitu Ya Coba kita lihat Tuh Apaan ini ya Tuh Patung Ada kepala yang lepas Apa ini ya Tidak tau Oh ini dua orang gandengan Satu kepalanya udah lepas Iya Kenapa ya Disitu ada Tahatan kepala kuda Kepala kuda Ini kepala kuda guys Kayak buaya ya Buaya? Kuda ya Kuda Lagi maghub-maghub lagi Gimana ini? Gimana ini? Kepi banget lagi disini Gak ada orang disini guys Aku serem Masuk ke situ sendirian Henry lupa bawa kantong Jadi dia masih balik ke mobil guys Kita lihat ya Ini pake center kali Ini semuanya nih Si lettuce Oh Mesti ambil Ambil kantong dulu Nih 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 yang suka kan? Nih Ini guys Gak tau kelihatan Ini si lettuce Atau minor Minor lettuce Ini bentuknya tuh kayak gini guys Jadi semuanya mau pergi Mau tinggalin mama sendiri disini Aku sendirian disini guys Aku mau ikut ya Ini namanya Minor lettuce guys Aku cobain ya Enak banget Crunchy Gak ada rasa apa-apa Bener-bener enak yang ini Guys ini udah gelap banget Dan kita Pake center nih Pake center Kita mau Panen Ikutin terus yuk I got one Oh nice Nih Si minor lettuce Taruh di dalam situ sayang Yeay Sama aja guys Disini Cuma disini lebih Si minor lettuce nya tuh Nih Kita tarik semuanya Kita tarik Tuh guys Sini Jasa Sini Sini This place is so creepy Hehehe Segar ya daun yang ini Segar ya? Uh 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 Oh Laper ya? Udah jamnya makan malem ya? Oh Oh Kasih i think it's past past dinner time kesian kalau Nia ini yang pengen makan pie ini yang kelaparan udah udah kemalemannya kita ya noodles ya udah iya 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 bentar bentar banyak nih dalam sini kita bener-bener masuk ke dalam bush ke dalam rawa-rawa bukan rawa-rawa apa nih semak glukar i'm a bush i'm a bush seru banget perjuangan kita jesko mana jesko jesko disitu ini seru banget guys ya malem-malem kayak gini guys masuk ke semak glukar buat mencari hasil panenan ini gak direncanakan ya guys hahaha kita lihat lagi ya aduh gimana nih aku jalan lewat ya jesko mana jesko jesko jangan ilang jangan sampai jesko ilang ya susah carinya kalau ilang sini aduh udah jalan buntu sayang kalau diinjek-injek sayurnya di bawah sini semua oh yaudah jesko tuh injek-injek semua sayurnya jesko mana mana udah gelep papa gak tau apa lagi yang mau diinjek gak keliatan ini ini semuanya bisa dimakan ya aduh 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 ini guys ini namanya minor lettuce ini rasanya enak banget bener-bener fresh dan bener-bener fresh banget deh dan katanya bener-bener nutrient dense banget atau banyak banget vitaminnya terutama vitamin C bisa wet muda ya banyak vitamin C eh kamu mau ngambil apa oh ini apa namanya futsal futsal tapi kamu gak suka kan gak apa-apa masukin aja ke dalam bagnya nanti kita sortir bagnya ada disana ya sama jesko yuk oke 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 udah kayaknya udah saatnya pulang nih yuk semuanya pulang jesko lead the way udah seru seru banget ini kita hahaha aduh 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 kita lagi cari jalan keluar guys ini bener-bener tidak terduga hahaha tadi tadi kita mikirnya tuh mau ini guys mau panen tapi gak nyangka bakal semalam ini sampai disini gitu aduh jadi kita kemaleman tapi gak apa-apa lah ya ini suatu pengalaman yang baru aduh aduh eh ada Joshua disitu ya oh eh gak keliatan hahaha akhirnya keluar juga huh ke tempat yang banyak apa namanya statue nih tempat yang banyak aneh-aneh patung aneh-aneh disitu banyak lagi tuh patung aneh-aneh keliatan gak ya guys gak tau ya ini tempat apa ya banyak banget patung aneh-aneh udah aku gak mau kesitu lagi mama apa sayang i wonder what the thing the statues are for iya mungkin buat hiasan kali tapi serem-serem statuenya ya patungnya elly paling serem liat patung apa tadi ehm the people orang-orang ya yang gak ada kepala ya ya iya yuk kita kabur dari sini yuk 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 lari-lari kita lari nak hahaha emang disini patungnya aneh-aneh banget guys aku gak tau kenapa ada patung-patung itu disini ya udah kita udah selesai sekarang panennya thank you udah nonton bye-bye bye 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 hehehe bye 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 bye